Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau bikin jajanan anak-anak jual seribuan Cukup satu keping bihun aja, jadi sebanyak ini jual seribuan untung 3 kali lipatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya ya, terima kasih Langsung aja siapkan satu keping bihun jagung seperti ini Rendam dengan air panas, usahakan sampai bihunnya terendam Tutup dan biarkan selama 30 menit Setelah 30 menit, bihunnya mengembang 3 kali lipat Ini kita buang airnya, kemudian kita tiriskan Dan digunting-gunting seperti ini sampai bihunnya kecil-kecil Sisihkan dulu Siapkan aneka sayuran, disini aku punya satu bungkus sop-sopan Kalau disini harga satu bungkus sop-sopan seperti ini cuma Rp 2.000-an aja Lengkap banget, sudah ada kol, wortel, buncis, dan daun bawang, daun seledri Ada kentang juga dan tomat Sisihkan dulu cabai dan tomatnya ya Semua sayuran ini kita cuci bersih dan iris tipis Nah ini dia semua sayurannya sudah diiris tipis Siapkan 5 sendok makan minyak goreng Tumis 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Tumis sampai harum Masukkan 300 ml air Masukkan irisan sayuran Masukkan juga irisan bihun 1 sendok makan kaldu ayam bubuk 1 sendok teh merica bubuk Biar makin enak Disini aku tambahkan 2 sendok makan bubuk gulai instan Nanti ada aroma-aroma gulainya gitu ya di sempolnya Aduk sampai tercampur rata semua bahan ini Masak sampai mendidih Sambil menunggu mendidih Disini kita siapkan terpung terigu Sebanyak 10 sendok makan Masukkan ke dalam mangkuk Kemudian tambahkan 200 ml air Aduk sampai tercampur rata Biar gak menggompal Disini aku saring dulu Larutan terigunya Saring biar tekstur terigunya Halus dan lembut Langsung aja dimasukkan Langsung aja dimasukkan Larutan terigunya Kedalam didihan Bihun yang sudah dibumbuin tadi Aduk sampai tercampur rata Masak terus Sampai adonannya mengental Nah airnya sudah terlihat Mengering dan menyusut Seperti ini Biarkan sampai benar-benar dingin ya Setelah dingin Langsung dimasukkan Kedalam wadah Tambahkan 10 sendok makan Tepung tapioca Aci atau sagu Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Seperti ini Karena ini masih lengket Di tangan Aku simpen dulu Di dalam freezer Kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Adonannya sudah Gak lengket lagi Di tangan Nah ini dia Berarti sudah bisa Kita bentuk ya Kalau sudah dingin Mulai kita bentuk Oles dulu tangan Dengan minyak goreng Jangan lupa tangannya Sudah dicuci bersih dulu ya Siapkan tusukan sate Seperti ini Ambil sedikit aja Adonan Kurang lebih 1 sendok makan Kemudian Masukkan ke dalam Tusukan sate Pencet-pencet Seperti ini Ditempelkan ya Usahakan sampai merekat ya Teman-teman Jangan sampai nanti Digorengnya itu Lepas-lepas Jadi usahakan Harus benar-benar Lempel Dan gak lepas-lepas ya Seperti ini Lakukan sampai selesai ya Biar lebih praktis Dan gak lengket-lengket Di tangan Pakai sarung plastik Seperti ini ya Jangan lupa dioles dulu Dengan sedikit minyak goreng Biar gak lengket Nah disini Aku gunakan bagian Tusukan sate Yang bagian tumpulnya Supaya gak terlalu Goyang-goyang ya Biar kenceng gitu Sempolnya Nempel di tusukan sate Seperti ini Nah kenceng banget ya Karena kita pakai Bagian yang tumpulnya Nah ini dia Udah selesai Semua Kita susun rapi Di dalam wadah Karena ini Gak bisa ditutup Gunakan plastik resek Besar Seperti ini Yang warnanya putih Kemudian kita tutup Jadi nanti ini Bisa kita simpan Di dalam kulkas Maupun di dalam freezer ya Bila teman-teman Mau bikin malam Nanti goreng pagi Juga bisa banget Nah ini kita simpan Di dalam freezer Nanti bisa tahan Berminggu-minggu Jadi aman ya Nanti kalau teman-teman Mau goreng Harus tunggu dulu Di suhu ruang Atau teman-teman Juga bisa simpan Di dalam kulkas Nanti bisa goreng paginya ya Kalau kita buat malam Sebelum digoreng Siapkan 2 butir Telur ayam Ukuran kecil Tambahkan setengah Sendok teh kaldu Ayam bubuk Aduk sampai tercampur rata Balur sempol Dengan larutan telur Untuk telurnya Pas banget ya teman-teman 2 butir telur Untuk 1 resep Sempol bihun ini Jadi gak kurang Gak lebih Pas banget ya Langsung aja Kita goreng Di dalam minyak goreng Yang sudah panas Goreng sempol Di api kecil aja Supaya matang Bagian dalamnya Langsung diputar-putar Sempolnya seperti ini Supaya menghasilkan Hasil telur yang cantik Untuk bagian luarnya Kemudian goreng Sampai kecoklatan Sampai mengapung ya Teman-teman Seperti ini Kalau sudah terasa Mengapung Berarti sudah matang Nah ini bisa kita Angkat Dan ditiriskan Goreng semua Sempolnya Sampai selesai ya Sempol bihun Siap untuk Dinikmati Hasilnya banyak banget ya Cocok banget nih Untuk ide jualan Untuk dijual di sekolah SD Siapkan plastik ukuran 7x15 Seperti ini Kemudian masukkan Satu piece Sempol Kemudian tambahkan Dua sendok makan Saos encer Seperti ini Nah teman-teman Bisa jual Seribuan aja ya Aku coba ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Ini enak banget ya Teman-teman Lembut Gurih Enak banget Apalagi ada Aroma bubuk gulai Padangnya itu Bikin harum Sempol bihunnya Nambah selera Makan banget ya Teman-teman Gak cukup Satu Makannya ini Dijamin Bikin ketagihan banget Semua keluarga Pasti suka Modal kurang lebih Rp17.000an Dapat 54 tusuk Sempol bihun Yang enak banget Jual Rp1.000an Udah untung Tiga kali lipatnya ya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa